Merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak, memberi dampak kepada para peternak dan pedagang hewan yang mencari nafkah melalui hewan-hewan ternak. Salah satunya yakni Irham, pedagang hewan kurban asal kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang mengaku kesulitan untuk mendapatkan pasokan hewan kurban menjelang perayaan Idul Adha. Hal tersebut lantaran adanya kebijakan untuk tidak mendatangkan hewan kurban dari luar daerah serta ditutupnya pasar hewan di Kabupaten Boyolali. Selain kesulitan mendapatkan hewan kurban, para pedagang juga mengalami penurunan penjualan. Biasanya, dua minggu menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, dirinya bisa menjual hewan sapi lebih dari 20 ekor. Namun kini, ia hanya menjual sekitar 15 ekor saja. Untuk sapi harga paling murah Rp20.000 sampai Rp35.000, untuk kambing harga Rp1.500.000 sampai Rp4.000.000. Iya, agak sulit. Apa karena? Ya, pengaruhnya ini. PNK ini? Iya, pengaruhnya. PNK. Iya, harus ada anjuran dari dokter. Jadi, caranya nanti kalau sudah deal, laku, baru diperiksa dokter ini? Iya. Penjualan meningkat atau penurunan tahun ini? Rata-rata. Masih? Iya, masih sama. Stabil. Iya, stabil. Kebanyakan pesan kambing atau sap? Kebanyakan ini kambing, ya, sapi. Sapi? Iya. Para bedagang hewan kurban sendiri mengaku tidak menaikan harga. Mereka masih mematok dengan harga yang sama, yakni untuk satu ekor sapi dihargai Rp20.000 hingga Rp35.000.000 tergantung besar-kecilnya ukuran sapi. Sedangkan untuk hewan kambing, dijual antara Rp1.500.000 hingga Rp4.000.000.000. Irham menambahkan, saat ini dirinya juga harus menyertakan surat keterangan sehat terhadap hewan-hewan yang dijualnya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Herlina Sabto, AdiTV.